Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Koneksi kepada diri dia selalu memanggil diri sahabat kebahagiaan Tak bisa dihapus begitu saja Memang secara jelas hubungan kamu bersama diri dia selalu beriringan Terkadang on, terkadang off Namun dialah yang membuat sahabat kebahagiaan merasa Kehidupan kamu sangat berarti Lalu bagaimana untuk energi koneksi dari diri dia kepada sahabat kebahagiaan? Ini adalah energi update Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube-nya Kepin Dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kepin Kepin juga mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kepin ingatkan ini adalah bacaan general Kepin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe Dimanapun kalian berada dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya Karena Kepin yakin dan percaya Bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menelah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini Sinyal koneksi Garinya Bagaimana untuk energinya dia kepada sahabat kebahagiaannya Kita akan cek bersama-sama energi terupdate-nya Terhubung kepada sahabat kebahagiaan Yang dia rasakan Koneksi ini Kepadamu Oke Kita akan cek energinya bersama-sama Ini adalah koneksinya dia sama sahabat kebahagiaan Ada kartu we just run Sahabat kebahagiaan Ngejalain hubungan sama diri dia memang Terkadang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak Pusing banget Tapi pada dasarnya Kamu menikmati hubungan ini bersama diri dia Tentang koneksi yang selalu ada bersamanya Membuat sahabat kebahagiaan Selalu gagal fokus Aku lagi fokus kayak gini inget dia Sebenernya ada apa dengan diri dia Ya Sahabat kebahagiaan orang ini pada dasarnya memang Mungkin sedang bersinggungan dengan masalah status Mungkin bersinggungan dengan masalah kejelasan Tapi apa yang kalian rasa Ini adalah bentuk dari koneksi kalian yang meminta Untuk selalu bersama Tercipta dari sebuah harapan Pada dasarnya orang ini berharap ya Hubungannya itu Baik-baik saja Meskipun dia terkadang Memulai sebuah permainan Kepada sahabat kebahagiaan Tapi antara kamu bersama diri dia Pada dasarnya Masih tetap bisa Diperbaiki Apapun kondisinya Kalau kondisi kamu sama dia Baik-baik saja Hubungan kamu bersama dia Baik-baik saja Dan koneksinya itu Dekat Jadikan itu sebagai bentuk Kekuatan cinta kamu Bahwa kamu memperhatikannya Dan dia memang memperhatikan kamu Orang ini sinyalnya memang selalu ada Kepada sahabat kebahagiaan Yang mengindikasi bahwa Harapan kamu Yang seharusnya Bisa diperbaiki Bisa bersama Itu next level Atau di hari berikutnya Itu bisa terwujudkan Kuncinya adalah sabar Which one disini Indikasi paling kuat adalah Kamu masih Memiliki harapan indah Bersama diri dia Selagi kamu masih punya koneksi Kalau kamu tidak ada koneksi Tentang diri dia Artinya mungkin Kamu tidak lagi mencintainya Jangankan hal itu Sahabat kebahagiaan yang berusaha Untuk tidak mencintainya aja Sering ketarik Koneksinya sama dia Lalu ada apa sebenarnya Dia Dia adalah Tipe orang yang Susah move on Pada dasarnya Dia tidak mau kehilangan kamu Pada dasarnya Dia tidak mau rugi Jika keputusan yang diambil Adalah berpaling Atau mungkin juga berpisah Tapi Kevin melihat disini Dia yang semakin intim Kepadamu Memang akan menghadirkan Perasaan-perasaan yang Tidak akan pernah bisa dilupakan Berusaha untuk terjalin koneksi Sampai kapanpun Ini dia kepada kamu Sehingga Sahabat kebahagiaan itu Selalu merasakan energinya dia Kapanpun Kapanpun Dan dimanapun Lalu untuk energi yang selanjutnya Oke Sahabat kebahagiaan Keberadanya dia Seperti yang Kevin Sampaikan tadi Dimanapun dia berada Kamu pasti akan tahu Kamu pasti akan ngerasain Karena kalian ngecilin hubungan cinta Bersama diri dia itu Bukan hubungan sumur jagung Sudah lama Dan kamu paham betul Tentang diri dia Sehingga koneksi ini memang Pada dasarnya Semesta menjaga Semesta menjaga kalian Karena kisah kalian memang Belum usai Sehingga orang ini Selalu memberikan sebuah Koneksi cinta kepada kamu Dan kemanapun Selalu ada Kemanapun Selalu ada Nikmati saja Dan rasakan Jangan ditahan Jangan membuat Saat kebahagiaan cemas Tapi apapun Yang kamu rasakan Kepada diri dia Jalani saja Karena nanti juga Pada akhirnya Kamu akan menemukan Sebuah jawaban Langsung dari diri dia Betapa seriusnya Dia kepada kamu Betapa Penuh minatnya Dia kepada kamu Positif energi Saat kebahagiaan Untuk energi Yang selanjutnya Oke Ketika kamu merasakan Sesuatu hal yang aneh Sesuatu hal yang Membuat kamu resah Pada dasarnya Orang ini tuh Butuh pertolongan Darimu Helpgarden disini Mengindikasi bahwa Seseorang yang kamu cintai Yang membuat kamu resah Yang membuat kamu Kayak merasa kepenungan Pada dasarnya Orang ini memang Sedang mengalami Peristiwa-peristiwa yang Tidak mengenakan Dia butuh pertolongan Dari kamu Dia butuh perhatian Dari kamu Dia butuh support Dari kamu Makanya kamu tuh Mudah sekali Nanggap sinyal Dari diri dia Dari koneksi ini Dari apa yang kamu rasakan Dari apa yang kamu pikirkan Dari apa yang kamu cemaskan Tapi kamu tidak boleh Terhanyut Di dalam rasa cemas itu Kalau kamu terlalu lama Atau terhanyut Di dalam rasa cemas ini Tentang diri dia Ini pasti akan mempengaruhi Kondisi pikiran Sahabat kebahagiaan Dan itu juga akan Mempengaruhi kondisi Fokus kamu Terhadap rutinitas Maka dari itu Lebih baik jika kamu Merasakan sinyal dari diri dia Kamu katakan saja Dalam hati kamu Panggil namanya dia Misalkan namanya adalah Kevin Kevin aku tahu Kamu memanggilku Dan aku yakin Kamu akan baik-baik saja Aku akan segera Menolongmu Atau menggunakan Afirmasi lain Agar sahabat kebahagiaan Perasaan cemas Tentang diri dia itu Tidak mempengaruhi Rutinitas Atau mungkin juga Aktivitas sahabat kebahagiaan Karena pada dasarnya Koneksinya dia Yang selalu ada Dan tiba-tiba Sahabat kebahagiaan Kekoneks sama dia Mengindikasi bahwa Orang ini memang Sedang mengalami Permasalahan Dan dia butuh Pertolongan Oke Kamu bersama diri dia Adalah sebuah cerminan Di dalam sebuah kehidupan Makanya Apa yang dia rasakan itu Terefleksi Langsung Sama Sahabat kebahagiaan Pada dasarnya Orang ini memang Keras kepala Merasa diri dia Paling benar Dan merasa diri dia Paling bisa Tapi kenyataannya Dia tidak bisa Dia hanya Tidak mau Merepotin kamu saja Karena kalian adalah Cerminan Dan sama-sama Keras kepalanya Di sini Mencintai diri dia Adalah bentuk Refleksi jiwa kamu Semakin kamu Mencintainya Maka diri dia Juga akan bisa Mencintai kamu Yang penting Turunkan ego Ya Sahabat kebahagiaan Karena kayak Pindah di sini Antara kamu bersama diri dia Punya karakter yang sama Apakah elemen Sudiak kalian sama Atau mungkin juga Kalian sama-sama Lahir di tahun yang sama Atau bulan yang sama Atau tanggal kalian sama Banyak sekali Kesamaan Antara kamu Bersama diri dia Atau kalian adalah Anak pertama yang sama Atau sama-sama Anak kedua Atau sama-sama Anak terakhir Atau sama-sama Anak tengah-tengah Dan di sini Sudah mengindikasi bahwa Karakter yang kalian miliki Yang memiliki Karakter yang sama Pada dasarnya adalah Bisa saling memahami Satu sama lain Kalau kalian selalu bisa Menciptakan positive vibe Di dalam hubungan ini Bersama diri dia Maka disecaya Dia bisa berperan Menjadi Cinta sejati kamu Yang siap menolong Dan menopang Kebahagiaan Untuk selalu bersama Ada indikasi ya Sahabat kebahagiaan Bahwa kamu bersama diri dia Bisa akan terus Selalu menopang Kebahagiaan Bersama Selanjutnya Oke ada Ratu Knot Magic Sahabat kebahagiaan Kamu melihat ya Energi kamu sama diri dia Itu infinity Dan selalu terjaga Dan selalu terlindungi Aku dilindungi Aku diberkahi Aku dicintai Dan aku bahagia Bersama diri dia Apapun yang terjadi Antara kamu bersama diri dia Koneksi ini Gak akan semudah Itu bisa dilepaskan Atau dilupakan Dia seakan-akan memberikan Sebuah magic kepada kamu Magic dalam artian Bukan ilmu hitam ya Magic disini adalah Bagaimana dia menciptakan Sebuah Keajaiban Hingga Perasaan ini Selalu terhubung Meskipun mungkin Kamu Di dalam cerita Pembacaan Kartu Tarot ini Mungkin kamu Sudah tidak lagi Bisa bertemu Secara fisik Tapi Koneksi kamu Sama dia itu Kuat banget Lagi masak Tiba-tiba Ingat dia Tiba-tiba merasakan Ada sesuatu Pada diri dia Itu adalah Panggilan koneksi Batin darinya Siapapun diri dia Yang berhubungan Dengan sahabat kebahagiaan Memang mungkin Dulu kamu Pernah mengalami Past life Dengan kehidupan Yang Berbeda dengan saat ini Tapi jalan ceritanya Sama Sehingga Koneksi batin Kamu sama dia itu Makin lama Makin lama Kok makin mendalam Sebenarnya ini Perasaan apa Ini adalah Pecahan jiwa kamu Di masa lalu Yang kemudian Terasakan Sampai dengan saat ini Masa lalunya itu Pas life-nya ya Karena kayak pin Lihat ya Dia yang selalu ada Dalam koneksi ini Mengindikasi bahwa Hubungan kamu Bersama diri dia Memang Masih Ingin Terus Dilanjutkan Tapi kalau Misalkan kamu Sudah gak kuat Ya jujur pada Perasaan kamu Jujur pada hati kamu Jangan dipaksakan Ini semua tergantung Dari sahabat kebahagiaan ya Kalau kamu ngerasa Ini hubungannya toksik Hubungannya tidak Layak untuk dipertahankan Maka ambil Keputusan itu Sesuai dengan Isi hati Dan perasaan kamu Tapi kalau Hubungan kamu Bersama dia Kamu masih Tetap Dan kamu masih sanggup Jalani aja Karena pastinya ada Sebuah perbaikan Di kartu terlahir Disini juga mengindikasi Hubungan kamu Bersama diri dia Memang Masih bisa Diperbaiki Dan mudah-mudahan Menjadi versi terbaiknya Oke Selanjutnya Untuk Energi selanjutnya Koneksi hubungan kamu Bersama diri dia Terima kasih telah menonton! Kita akan cek Untuk energi Yang selanjutnya Oke ada kartu Two of Pentacles Simbolnya ada Dua tangan Yang tercap Pentacle Di telapak tangannya Mengindikasi bahwasannya Sahabat Kebahagiaan Ketika kamu merasakan Koneksinya dia hadir Kepada kamu Dia memang ingin Mendapatkan Sebuah uluran Bantuan dari Sahabat Kebahagiaan Atau bentuk Perhatian dari kamu Menginginkan Sebuah pertemuan Dan ingin Bersentuhan Dengan Sahabat Kebahagiaan Artinya Bersentuhan disini Adalah bertemu Secara langsung Dia adalah Tipikal orang yang Pada dasarnya Sepi Merasakan Kesepian Penuh dengan Kebimbangan hidupnya Orang ini Pada dasarnya Juga tidak pernah Tegas Terhadap segala Bentuk keputusan Dan permasalahan Permasalahan hidupnya Butuh arahan Butuh Bimbingan Ya Kamu disini Memang memiliki perang Untuk Memimbing dia Agar tidak goya Dalam segala bentuk Keputusan Dan apapun itu Mengapa kamu Koneksinya kuat Sama diri dia Ini adalah tugas Kamu Tugas kamu Yang diminta Untuk menjaga Kestabilan Emosionalnya dia Dan Memimbing diri dia Dia membutuhkan Uluran Bantuan dari Sawat kebahagiaan Sebagai penguat Tapi balik lagi Kedalam Keputusan kamu Jika dia Adalah orang Yang Bisa dijadikan Sebuah Kebutuhan cinta kamu Maka lanjutkan saja Karena dia Orang ini Ketergantungan Sama Sawat kebahagiaan Dan dia butuh Bimbingan kamu Dan arahan kamu Biar dia Tidak mengalami Situasi Situasi Yang merugi Atau situasi Situasi Yang buruk Oke Untuk energi Yang selanjutnya Ada Kartun The World Ya Sawat kebahagiaan Kalau berkaitan Hubungan kamu Bersama diri dia Paling bagus Apa sih Kepin Sarannya Lanjutkan saja Lanjutkan saja Jika memang Kamu ngerasa Suara hati kamu Berkata bahwa Aku masih sanggup Maka lanjutkan Karena The World Di dalam kartu tarot Memiliki makna Kisah kamu Memang belum usai Dengan diri dia Memang akan Ada sebuah Momen Dimana hubungan Kamu bersama diri dia Bisa menciptakan Sesuatu hal Yang positif Dari apa yang Kamu pikirkan Dari apa yang Kamu rasakan Kau adalah Duniaku Kau adalah Candu Bagiku Dan aku Tidak akan Bisa Berpaling Dari kamu Meskipun Terkadang Aku mengecewakan Kamu Tapi Tapi hatiku Memang Selalu Tersimpan Bersama Kenangan Yang sudah Kita Miliki Bersama Ini adalah Suara hati Dari diri dia Dari kartu The World Selanjutnya Ada kartu The Star Sahabat kebahagiaan The Star ini adalah Arah jalan Kehidupan diri dia Dan dia selalu Bertanya-tanya Terhadap perasaan ini Atau perasaan diri dia Dia selalu bertanya-tanya Mengapa aku tak bisa Henti Melupakan kamu Dan selalu memikirkan kamu Apakah aku masih layak Diterima oleh kamu Dia berpikir seperti itu Jika dia pernah Membuat kamu kecewa Atau melakukan sebuah kesalahan Mungkin ini adalah Bentuk dari Rasa bersalahnya dia Sama-sama kebahagiaan Hubungan kamu Yang sudah tercipta cukup lama Memang perjuangan kamu Keterusan hati kamu Kepada diri dia Memang besar sekali Dan ada sebuah Bintang harapan Bahwa Kita bisa memperbaiki Ini bersama-sama Karena pada dasarnya Tujuan kita Masih tetap sama Berbahagia Bersama Dan bisa menciptakan Apapun yang kita mau Apapun yang kita impikan Mungkin kamu berjodoh Dengan diri dia Tapi dengan Banyak Perjuangan Dan mudah-mudahan Untuk yang sama-sama Single disini Ujian-ujian Permasalahan kalian Yang kalian rasakan Ini adalah Bentuk dari Kedewasan kalian Untuk bisa mencapai Kebahagiaan bersama Karena Kevin Melihat di Energy Cartoon The Star Disini Yang sama-sama Single ini Kisah kamu Bersama diri dia Dari permasalahan ini Adalah Bentuk Dimana Kalian itu Akan Bisa melatih Koneksi cinta ini Yang kalian rasakan Itu adalah Benar-benar Dari Panggilan jiwa dia Atau hanya Perasangka kamu Tapi Kevin Niat sih Sahabat kebahagiaan Yang memiliki Koneksi yang cukup kuat Artinya Kamu adalah Tipikal orang Yang empati Bukan Tipikal orang Yang bodoh amat Kepada Situasi Atau cuek Pada situasi Atau tidak Ada energi Kebaikan Kamu adalah Orang yang empati Orang-orang Yang empati Itu bisa Merasakan Koneksi Dengan orang lain Kenapa Seperti itu Karena hati kamu Itu akan Merasa Ya aku Siap Membantu Siapapun Jika diri kamu Memiliki energi Bahwa kamu Peduli kepada Siapapun Bukan hanya Diri dia Dan itu Sudah terbiasa Ini artinya Sahabat kebahagiaan Memiliki empati Yang kuat Dan jadi Kevin Lihat Empati kamu Yang mendorong Koneksi ini Yang akan selalu ada Dan diri dia Juga sama Pada dasarnya Dia adalah Tipikal orang Yang memiliki Empati Yang kuat Orang yang Tidak punya Empati Itu akan Susah Terkoneksi Kepada Pasangan Kepada Kekasih Kepada orang Yang sedang Ngejalin hubungan Denganya Dan ini adalah Ciri-cirinya Kamu yang memiliki Empati yang kuat Dia pun juga sama Maka dari itu Semesta berkata bahwa Lanjutkan saja Ini adalah bagian Dari permasalahan Kamu Tidak usah Dikhawatirkan Selagi Kamu selalu Bisa berpikir Positif Dan menjaga Pikiran kamu Untuk tetap Tenang Maka harapan Untuk bersama Diri dia Pasti ada The star Di sini simbolnya Seseorang sedang Main oija Mengindikasi bahwa Kamu memang mencari Sebuah petunjuk Dari batin kamu Petunjuk dari batin kamu Apa? Suara hati kamu Karena kamu memiliki Empati Dengarkan suara hati kamu Bahwasannya Ketika dia Memanggil diri kamu Kamu akan siap Untuk membantu Dan menolongnya Selanjutnya Ada kartu King of Pentacles Gambarnya unik ya Sama sebagainya Ada seseorang Di sini ketakutan Lalu di sini ada Sosok gendrur Ya Tapi di sini Bukan tentang ketakutan ya Dia adalah Manifestasi Energi dari semesta Yang menjadi Sebuah ujian Untuk kamu Namun ketika Kamu bisa melewati Ini semua Kamu akan merasakan Sebuah keberlimpahan Perasaan emosional Bersama diri dia Saat ini Kamu adalah Tipikal orang yang Sedang berjuang Dalam cinta Dan kamu akan Memerdekakan Perasaan gelisah ini Ketika kamu sudah Siap ikhlas Tulus Dan selalu menjaga Empati kamu Maka kamu akan Merdeka bersama diri dia Dan dia juga akan tahu Bagaimana Sahabat kebahagiaan Mencintainya Dengan kebaikan Dan juga ketulusan Oke Untuk energi yang selanjutnya Adakah itu Three of one Sahabat kebahagiaan Melihat perasaan Yang kamu rasakan Dia sebenarnya tahu Kalau kamu itu Ngerasain Energinya Dia Dia tahu Kamu itu Feelingnya kuat banget Sama dia Sehingga terkadang Orang ini itu Kayak Merasa heran Tentang diri Sahabat kebahagiaan Kayak dia Ngerasa bahwa Aku pengen hubungin kamu Tapi Kayaknya gimana ya Kamu lagi sibuk banget Tiba-tiba Sahabat kebahagiaan Hubungin dia duluan Lalu dia kaget loh Aku mau Baru aja Ngerasain kayak Pengen hubungin kamu Tapi kamu langsung Hubungin aku Dia sempat terkaget Semacam ini Atau mungkin juga Peristiwa atau hal yang lain Dia sudah memikirkan hal itu Tapi tiba-tiba Sahabat kebahagiaan Langsung Inisiatif melakukan hal itu Sehingga dia kayak ngerasa Kok feelingnya pas banget sih Yang gue lagi Kayak gini Lagi pengen ini Tapi kamu sudah menyuguhkan Hal ini Atau membahas hal ini Dan itu kuat banget loh Sahabat kebahagiaan Yang membuat diri dia tuh tau Apapun yang dia pikirkan Apapun yang dia rasakan Itu sahabat kebahagiaan tau Ke hal-hal yang positif ya Bukan hal-hal yang negatif Kalau hal-hal yang negatif Mungkin itu juga Pernah kamu rasakan Dia mungkin Lagi berbohong Sama kamu Bohong kecil Atau bohong besar Kamu mungkin tau Tapi apapun yang Sahabat kebahagiaan Lakukan disitu Apapun yang kamu rasakan Kamu jangan langsung To the point Untuk ngejudge dia Biarkan Dia itu Ngerasain bahwa Kamu untuk punya feeling Yang kuat banget Tentang diri dia Sehingga orang ini akan Lebih berhati-hati Untuk menjaga diri kamu Karena dia tau Kamu memperhatikan diri dia Oke Kartu yang Paling pojok Itu adalah The Wheel of Fortune Wheel of Fortune Tentang sebuah roda Keberuntungan Dan juga peluang Untuk selalu bisa bersama Kamu bersama dia Dia Peluang untuk bisa bersama Itu Ada Rintangan Segala bentuk rintangan Yang kalian hadapi Tentunya nanti akan Berbuah hasil Yang positif Bahwa kamu menjadi Orang yang beruntung Simbolnya disini Ada seseorang Yang bermain Sebuah sirkus Lalu dia dilempar Senjata Namun tak ada yang mengenai Mengindikasi bahwa Apapun masalah kamu Bersama diri dia Entah itu dipukul Entah itu di apa Ini kan simbolnya Ada sesuatu yang memukul diri dia Ada gada Ada keris Ada pisau Ada pedang Ada belati Menghadapi Rintangan itu Semua Tapi berhasil Nah Sebagai indikasi disini Kamu sama dia Masalahnya Entah itu masalah Miskomunikasi Masalah ketidak Dewasaannya diri dia Masalah internal Ataupun eksternal Apapun yang kalian lalui Ini semua sudah bisa Sampai kebahagiaan Lewati Jadi gak usah Terlalu overthinking Segala bentuk Permasalahan ini Nantinya juga Kalian akan beruntung Beruntung bisa Melewati itu semua Karena kamu yakin Dan percaya Koneksi cinta ini Antara kamu bersama diri Dia bukanlah Koneksi yang kebetulan 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 Bukan Jadi lebih baik Nikmati dan Rasakan Ataupun juga nanti Kalian bisa Berhasil Menghadapi Situasinya Bersama diri dia Apalagi kamu Kalau sama dia itu Sudah berkomitmen Kalau yang sudah Berkomitmen Masalah kamu Sama diri dia itu Pasti bisa diatasi Apapun hasilnya Bisa saling Bisa Saling menerima Satu sama lain Oke Untuk energi Yang selanjutnya Adakah itu Egg of Swords Sahabat Kebahagiaan Kalau berkaitan Dengan koneksi ini Yang tiba-tiba Kamu ngerasin Energi diri dia Memang kayak Pin melihat ya Orang ini lagi Mengalami tingkat Stress yang cukup Tinggi Penuh dengan Tekanan Makanya kamu Diminta Untuk tetap Menjaga Vibrasi kamu Kalau kamu Baik-baik saja Kamu sehat Dia juga akan Sehat Tapi kalau kamu Sakit Dia bisa sakit Sakit dalam artian Fisik Gak tau kenapa Hubungan kamu Bisa sedekat ini Sekoneksi Semacam ini Apakah kalian Twin Flame Atau apakah Kalian itu Memang di masa lalu Memang pernah bertemu Atau di kehidupan Pas left Sehingga Yang kamu rasakan Yang kamu alami Itu akan terjadi Pada diri dia Dan Energi kebaikannya Adalah ketika Kalian itu Bisa saling berjapat tangan Atau bersentuhan tangan Di sini Ini kalian bisa Transfer energy Entah itu Healing Menghealing diri dia Entah itu Kamu narik Energinya dia Nyerep Energinya dia Atau sebaliknya Karena Kevin Melihat di sini Ada momen Ketika kamu sakit Dia sakit Ketika dia sakit Kamu sakit Padahal kalian mungkin Tidak bertemu secara langsung Kuat banget Koneksi ini Selanjutnya Ada katu emperor Salat kebahagiaan Kamu masih bisa Mengendalikan ini semua ya Emperor itu Tentang pengendalian Pengendalinya di sini Adalah kamu Karena kamu Perannya penting Kamu yang memiliki Empat yang kuat Maka kendalikan Apa yang kamu rasa Tentang koneksi ini Orang ini tuh Infinity ya Energi infinity Tak terbatas Untuk selalu masuk Kedalam koneksi Sahabat kebahagiaan Sehingga lebih baik Sahabat kebahagiaan Pertimbangkan Baik-baik Tentang hubungan ini Jika dia adalah Kebutuhan cinta kamu Maka atur strategi Agar kita tetap bisa Melewati Kehidupan ini Bersama-sama Karena kamu pasti akan Menemukan keberuntungan Balik ke kartu Yang paling ujung ini Selanjutnya Ada kartu seven of one Oke Salat kebahagiaan Seven of one Di dalam kartu tarot Itu tentang Mempertahankan Ya Tapi aku capek Dari dulu aku mempertahankan Terus dia tidak pernah Memperjuangkan Maka dengarkan suara Hati kamu Tapi kalau sahabat kebahagiaan Rasa Ya memang selama ini Aku yang memperjuangkan Cinta ini Karena aku tahu Apa yang dia rasa Kepadaku itu adalah cinta Dan aku tahu Dia masih sayang sama aku Ketika hati kamu Dan perasaan kamu Berkata seperti itu Maka pertahankan Will of fortune Akan memihak padamu Kunci disini adalah Kamu tipikal Orang yang Mempertahankan Dia mungkin tipikal Orang yang menyerang Menyerang dalam artian Dia adalah tipikal Orang yang ambisi Kamu pertahankan Atau mungkin juga Perannya Di balik Kamu yang berambisi Dia yang mempertahankan Tapi kalau sama-sama ambisi Bagaimana Ya Kalau sama-sama ambisi Ketemunya disini Kamu sama dia Sama-sama keras kepala Tapi itu adalah Karakter kalian Pada dasar ini Masih bisa dinikmati Selanjutnya ada Kartu The Empress Oke Empress di dalam Kartu Tarot itu Memiliki makna Tentang cinta Keperlimpahan Dan juga kenyamanan Ya Kalau dia bisa ingat-ingat nih Tentang Masa lalunya Sama kamu Atau Mencoba untuk Merasakan Bernostalgia Bersama kamu Dia akan ngerasa Diri dia itu Benar-benar Bisa menikmati Cinta ini Walaupun terkadang Orang ini tuh Orang ini tuh Terkadang itu Mudah sekali Bosan Ya bosannya kenapa Karena mungkin hubungannya Terlalu monoton Tapi Kevin masih Yakin ya Bahwa perasanya dia Sama kamu itu Ada keberlimpahan Tinggal disiram saja Siramnya pakai apa Dari perhatian itu Pasti hatinya dia akan Kembali pulih Dan kembali subur Sama kamu Ya orang ini memang Kalau lagi bujin sama kamu Itu bujin banget loh Bahkan dia Menjadi orang yang Istilahnya adalah Selalu Terlena-lena Sama kamu Itu mungkin Pernah kalian lalui Dan itu mungkin Masa indah kamu Yang kamu kangenin Dari dia Maka dari itu Apa salahnya untuk Bernostalgia cinta Bersama diri dia Mengingat hal-hal Indah bersama diri dia Ketika kamu bisa Merasakan Mengingat hal-hal Indah kepada diri dia Dan dituangkan langsung Di hari ini Sama dia Pasti itu akan terwujud Karena hubungan kamu Sama dia itu Akan mengalami Sisi will of fortune-nya Selanjutnya ada Kartu stick of sword Kita bisa melalui Ini semua bersama Dan aku akan Selalu membawa hati ini Hanya kepadamu Simbolnya disini Adalah cerita Tentang Sharon Mana Ada sosok Yang menyebrangkan Seseorang Kalau misalkan Dia bisa Memiliki Bekal kebaikan Yang disebrangkan disini Adalah Sesuatu hal yang positif Kamu kemarin tuh Memberikan Kesan positif Sama diri dia Maka selanjutnya Yang dibawa Adalah hal yang positif Tapi kalau misalkan Kamu membawa Kesan negatif Sama diri dia Yang dibawa Adalah halnya negatif Kenapa kamu Bukan dia Ya Kartu emperor-nya Disini muncul Kamu adalah Orang yang bisa Mempertahankan ini Kamu adalah Visionernya Sehingga ini Akan berpengaruh Terhadap kehidupan Kamu bersama diri dia Tentang koneksi Semacam ini Akan selalu ada Itu adalah Perjalanan Itu adalah Istilahnya Bumbu Bumbu Kalian dalam cinta Jadi lanjutkan aja Tenang Karena kamu udah yakin Aku udah yakin Aku udah tulus sama dia Aku udah baik Sama diri dia Tinggal nanti Nikmatin saja Kebaikan kamu Oke Untuk energi yang terakhir Ada kartu Five of cup Selamat kebahagiaan Ini Kevin Nyambung di Pembacaan Kevin Yang tentang Live streaming Kemarin ya Energi pemulihan Versi terbaiknya dia Memang ada Energi perbaikan Dari diri dia Karena dia tahu Kamu memperhatikan Kamu memiliki Koneksi Dia tahu Sehingga disini Dengan sendirinya Dia akan memperbaiki Segala sesuatu Hubungan ini Menjadi hubungan yang layak Dan siap Untuk berbahagia Bersama sahabat kebahagiaan Dia adalah orang yang Sudah lama Mendapatkan Perlakuan baik Dari kamu Maka untuk selanjutnya Dia akan menikmati Menikmati itu semua Dan akan berupaya Untuk membalas Kebaikan ini Atau membalas Kebaikan kamu Itu adalah Karma baik kamu Terhadap orang ini Sehingga orang ini Mulai menyadari Dan kemudian Akan menjadi versi Yang terbaik Karena koneksi Kamu sama diri dia Akan selalu ada Oke Terkait itu semua Ada sodiak Apa saja Ini kuat banget sih Kebin melihat ya Hubungan kamu sama dia Ada perbaikan Untuk menjadi Lebih dewasa Dominannya itu keluar Yang pertama Disini ada kartu Two of Pentacles Terkuatnya itu Masuk energinya Capricorn Lalu disini ada Kartu The World Ini juga sama Energinya Capricorn Lalu disini ada Energinya Aquarius Di kartun The Star King of Pentacles Taurus juga hadir ya Saat kebagian Lalu selanjutnya Disini ada kartu Three of One Masuk energinya Aries Wheel of Fortune Sagittarius Lalu ada Gemini disini Emperor Ini masuk ke Energinya Aries Seven of One Masuk energinya Leon The Empress Masuk energinya Taurus Lalu Six of Swords Masuk energinya Aquarius Dan Five of Cups Ini terkuatnya adalah Scorpion Sodiak-sodiak ini Koneksinya itu Selalu ada buat kamu Dan dia juga tahu Ketika kamu rasain koneksi ini Tentangnya Dia tahu Dan dia sadar Dia berusaha ya Berusaha untuk bisa memperbaiki Segala sesuatunya Situasinya Menjadi versi yang terbaik Oke Lalu untuk inisial lama Bisa masuk ke dalam inisial lama kamu Atau inisial Nama dia Yang pertama disini ada huruf Key Untuk Queen Ada huruf N Untuk Nano Ada huruf L Untuk Luna Ada huruf Y Untuk Yama Ada huruf W Untuk Women Ada huruf H Untuk Hotel Ada huruf R Untuk Romeo Ada huruf C Untuk Charles Ada huruf S Untuk Singapur Ada huruf P Untuk Papa Ada huruf P K Untuk Kevin Selanjutnya disini Ada huruf F Untuk Fanta Ada huruf V Ada huruf B Dan yang terakhir Ada huruf U Ini adalah inisial lama Yang energinya terbaca Untuk tema kita Hari ini Oke Jangan lupa Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtube Dengan cara like Comment Share Dan juga Subscribe channel Youtube Mohon maaf Jika ada kesan-kata Yang kurang berkenan Dalam pembacaan kita Kali ini Ambil positifnya saja Buang sisi negatifnya Yang mau personal reading Tinggal DM aja Ke Instagram Atau mungkin juga Email di email Ada di kolom Deskripsi Mungkin seperti itu aja Terima kasih banyak Sampai jumpa Bye bye Mata imasyo